disitu ada nafas hayu coba baca hayu nafasnya keluar hayu kenapa ini bisa membuka kolbu kolbu ini juga berkaitan dengan otak jika kita buang maka disitu ada rahasia Allah Allah buka pencer lagi otaknya yang beku hayu ada ya apakah mana ya yaasin sebelumnya saya nukil tafsir ibn Kathir ya insan atau ya Muhammad itu artinya insan disitu Nabi Muhammad s.a.w. tafsir ma'rifatullah ini ilmunya abah guru mau dengar serius yaitu kolbunya Rasulullah s.a.w. yaitu simbol huruf kolbu Rasulullah s.a.w. titiknya ada berapa ya betul benar ya itulah yang disebut ahad ahmad maka dalam lingkaran kolbunya Rasulullah itu disitu ada asrar ahad dan ahmad jadi titik pun dalam ilmu ilmu ma'rifatullah gak boleh sembarangan inilah yang disebut ilmu titik di bawah kalau ini ilmu titik di bawah ya bahanya ilmu ma'rifatullah selama ini kan yang baru dibuka buka ilmu titik di bawah itu ilmu ini turunannya ya semuanya ada rahasianya tidak ada satu titik yang sia-sia tidak ada satu titik ya maka ketika selesai ya si ya kolbun Rasulullah apa isinya siin coba aja siin ada nafas yang keluar maka siin dalam ilmu asrar adalah nafasur rahman bunyi nafasnya Allah yang maha kasih siin ini ilmu asrar kitabnya belum ditulis kitabnya baru dijelasin Ibn al-Arabi sudah pernah jelaskan tapi mesti umum Imam al-Buni menjelaskan tapi versi raja jadilah jimat karena yang bikin jimat bukan wali jimatnya jadi wali setan karena salah satu titik itu bahaya maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan rufi keraja dari kitab cetakan Sheikh al-Buni apa judul kitabnya Syamsul Ma'rif al-Kubra karena itu cetakan itu raja harus ditulis takan tidak boleh pakai cetakan disitu banyak kesalahannya fotokopi lagi beda yang soha itu yang masih manuskrip manuskrip tua walaupun saya dapat Sanat Syamsul Ma'rif kubra tapi saya tidak manjur itu ilmu beliau ilmu huruf satu titik ada maknanya satu alif ada arti karena kalau alif hilang ahad jadi apa ad maknanya berubah maknanya berubah coba mbak gak dikasih titik gimana cara bacanya penting gak titik penting tapi orang yang diputakan hatinya mengatakan gak penting harus di dongeng apa lagi nih gak apa-apa ya biarin aja naik wah arit anilja kita berpaharin aja dari orang jahil gak usah kita kemudian tanggapnya Allah Masul Ya'ala Jadi Hayyu itu pembuka kolm ya pembuka kolm silahkan diamalkan terus itu bukan beda ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Hayyu dan Nabi mengatakan itu Al-Ismul A'zam Nama yang Agung Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh contoh Pak Mandiri Berarti itu nama Agung Pak Gubernur Pak Pak Sabirin paling kecilnya apa di Kampung yaudah Tuh Tuh Kalau orang dipanggil dengan namanya dia noleh Coba sebalik hoi 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 gak noleng-noleng malah melihatnya ini lo siapa negur-negur gua kalau jauh Ya Ya Allah kalau dekat Allah kalau jauh hoi hoi ya hoi itu ya ayuh itu kan bahasa Arab juga kita jalan tiga orang terus orang panggil hoi hoi gak noleng tapi kalau hoi ay pasti noleh kayaknya teman masa SD istilahnya teman baju putih merah istilah kawan saya bener Paman Birin kalau dipanggil ay berarti teman SD kalau dipanggil Paman Birin itu siapa baru-baru aja ada yang manggil Sue ada yang bilang gitu Jakarta tuh kalau manggil Paman pasti bilangnya wah kayaknya teman gua di Priung orangnya satu namanya banyak itu baru manusia apalagi Allah dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil sama kita manggil Allah dengan nama yang mana segitulah ma'rifatullah yang kita punya ya baru kenalnya 99 bismillah nama betul itu pun jangan dibaca gimana mengusul maka panggillah ya hayu ya hayu setiap hari setiap hari insyaallah Allah buka kolbunya dalam 40 hari baru tuh enak ditalkin nalkinin cuma tinggal masukin doang tapi kalau kolbu belum gembur kita harus cangkul dulu ya tapi waktu kemarin rehlah pertama dimana namanya kira kok tiba-tiba saya talken orang padahal kita kan belum tahu mereka baca ya hayu ya ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu yaitu safar dan rehlah safar dan rehlah maka orang-orang yang rehlah yang safar itu itu kolbunya sudah lembut walaupun dia belum baca ya hayu ya saya bertanya kepada ya Allah ini yang hadir belum baca ya hayu versi saya ya sudah versi saya kata Allah versi saya sudah versi kamu belum kamu ikut yang mana ya sudah kasih engkau ya Allah karena Tuhan guru kita guru Wil dan sudah talken ijazah riwayat maka saya pun harus memberikan ijazah toriqam jadilah kemarin kita talken tapi tidak penting talken saja yang penting adalah ilmu yang diturunkan yang 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 kemarin